Waduk Batu Tegi berperan cukup besar dalam upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pangan nasional. Ket semen area batu tegi dalam tekanan tinggi, hanya tinggal 23,51 persen yang masih berupa hutan sekunder. Sisanya berupa perhutanan sosial, ada sebanyak 24 gabungan kelompok tani HKM yang mengaksesnya, ditambah kemitraan KPH sebanyak 14 kelompok tani. Tutupan lahan pada wilayah perhutanan sosial itu cenderung didominasi tanaman kopi, dengan tanaman tajuk tinggi yang sangat minim. Perambahan liar oleh masyarakat yang belum memiliki izin resmi perhutanan sosial juga masif. Tanaman di lahan tersebut didominasi dengan tanaman kopi monokultur. PT PGE yang mengeksplorasi geotermal di lahan hutan lindung Bukit Rindingan, banyak pihak menduga bahwa pengusahaan panas bumi membutuhkan pasokan air untuk memproduksi uap panas. Para pihak terkait mengakui sudah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan area tersebut secara sendiri-sendiri. Seperti, KPH Batu Tegi melakukan pendataan dan pembinaan kelompok tani hutan. BBWS Mesuji Sekampung melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar Waduk. BPDAS melakukan rehabilitasi dan lain-lain. Ada juga komitmen para bupati untuk pemulihan KETSMAN area Batu Tegi tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Namun upaya tersebut dirasakan belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Tetap saja KETSMAN area Batu Tegi belum terpulihkan. Pertama, upaya-upaya para pihak melakukan pemulihan KETSMAN area Batu Tegi tidak saling terkomunikasi satu sama lain. Padahal, publik di Lampung sudah mengetahui kondisi kerusakan KETSMAN area Batu Tegi dan membutuhkan informasi yang lengkap serta adanya keterkaitan antara upaya yang dilakukan para pihak. KEDUA, ada beban yang terlalu berat dipikul oleh satu pihak untuk melakukan tutupan lahan. Tetapi, pihak lain sebagai pemanfaat langsung tidak ambil bagian membantu karena alasan bukan tupuksinya. KETIGA, tidak ada perubahan yang nyata di lapangan karena capaian aktivitasnya adalah pada output atau terlaksananya kegiatan. Belum adanya perubahan yang nyata di tingkat lapangan, apalagi membawa dampak perubahan yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam model pengelolaan KETSMAN area Batu Tegi yang selama ini dilakukan. Upaya pemulihan KETSMAN area Batu Tegi bisa berhasil dan berkesinambungan jika melibatkan masyarakat sekitar. Namun, masyarakat sekitar mesti mendapatkan manfaat langsung dari upaya pemulihan tersebut. Memberikan kemudahan dalam penghidupan masyarakat seperti energi panas bumi untuk pengolahan kopi, pengembangan wisata alam, dan lain-lainnya. Terima kasih telah menonton!